Apakah kalian mengalami kesulitan membuat presentasi? Entah itu kalian mahasiswa, siswa, ataupun guru mendapat tugas membuat presentasi, tetapi waktunya mendadak Wow, ini masalah yang rumit guys Karena apa? Untuk membuat presentasi pasti butuh waktu yaitu mulai mencari materinya, lalu mendesainnya, dan menatanya Wow, ini bikin pusing aja ya kalau aku nyedak Tapi tidak usah takut, dengan bantuan AI semuanya menjadi lebih cepat dan mudah Cukup ketikan aja, nanti sama AI-nya dibuatkan presentasinya Bahkan desainnya juga dibuatkan jadi langsung jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, kembali lagi di channel Gambus Tutorial Pada video kali ini, kita akan membahas yaitu sebuah AI yang keren sekali yang bisa membantu kita membuat presentasi yang bagus dalam hitungan detik Jadi cukup ketikan judulnya aja, nanti sama AI-nya akan dicarikan materinya, bahkan didesankan Kita tinggal langsung presentasi Ini cocok sekali bagi kalian yang mungkin butuh waktu data untuk membuat presentasi Dan yang paling penting lagi, ini masih gratis guys Ingat ya, masih gratis Mumpung masih gratis, segera kalian coba Karena nanti kalau sudah berbayar, ya kita harus kerepotan ya Gimana caranya? Simak video ini sampai habis Langkah pertama, kalian masuk aja ke Google Lalu kalian ketik webpik seperti ini Lalu kalian pilih yang webpik.com ya guys Pilih yang paling atas ini Setelah kalian pilih, nanti akan masuk ke halaman webpik ini Nah, pertama-tama sebelum lanjut Saya sarankan kalian untuk melakukan setup atau daftar atau login dulu ya guys Biar lebih mudah, kalian gunakan Gmail aja Jadi nggak perlu ngisi-ngisi nama dan password Langsung pilih Gmail dan nanti bisa diakses Nah, kalau sudah langkah selanjutnya Untuk membuat presentasi, kalian pilih New Project Pilih New Project seperti ini Setelah itu, disini kalian geser ke bawah Nah, kalian pilih yang General AI Presentation Yang ini ya Seperti ini Oke, dan akan muncul seperti ini guys Lalu kalian pilih pada bagian yang paling bawah Pilih Tool Tool seperti ini Nah, disini kalian pilih yang AI Presentation ya guys Seperti ini Nah, lalu kalian pilih Try It Ya, pilih Try It Seperti ini Nah, lalu disini topik Kalian tulis topik yang ingin kalian gunakan Misalkan saya mau buat media pembelajaran Seperti ini Toolnya misalkan ini tipenya fun gitu ya Untuk anak-anak biar fun Lalu page Untuk halaman Ini maksimal 12 ya guys Untuk 13 ke atas belum bisa Oke Lalu language atau bahasanya Kalian bisa pilih auto ya Auto atau kalian geser aja ke bawah Mungkin bahasa Jawa Kalau misalkan presentasi bahasa Jawa atau bahasa Melayu Untuk bahasa Indonesia disini masih belum ada Jadi kita coba aja yang Ini ya Auto Nanti kalau misalkan tidak bahasa Indonesia Nanti kita pilih aja yang bahasa Melayu Oke Lalu bawahnya ada style Ini style yang harus kalian pilih Misalkan saya pilih style yang ini Nah, kalau sudah Kalian klik generate AI Presentation Klik seperti ini Nah, lalu we need confirmation Kalian pilih generate Presentation Dan tunggu proses sampai selesai ya guys Oke, dan muncullah seperti ini guys Kalau misalkan bahasanya tidak sesuai yang kalian inginkan ya Misalkan bahasa Inggris atau bahasa yang lain Kalian bisa melakukan Regenerate ulang ya guys Caranya sama Try it lagi Setelah itu kalian lakukan Pemilihan topik Don't spec sama language-nya ya Nah, nanti kalau kalian lakukan generate Maka hasil yang generate di awal Nanti akan tertimpa Atau bisa digantikan dengan Hasil generate yang baru seperti ini Ya Nah, lalu Kalian juga bisa melakukan pengeditan Mulai dari sini ya guys Nah, di sini Misalkan text-nya mau kalian ganti Kalian ganti aja ya guys Tinggal kalian ganti Ataupun kalian bisa mengatur Jenis font-nya Ukurannya Miring Rata kanan-kiri Warnanya Di sini ya guys Nah Atau kalian kalau misalkan ingin mengganti gambar Kalian klik gambarnya Ya Di sini Untuk fiturnya juga ada banyak Remove VG Replace Image Ya Kalau Replace Image kalian pilih ini Nah, ini Max ya Bentuknya seperti Persegini Karena Max ya guys Atau Kalau ini kita ganti Maka nanti tinggal pilih Mau pakai yang bentuk apa Seperti ini ya Nah, maka akan ganti Sesuai dengan Yang kita pilih Oke Nah Kalau misalkan ini ganti Ganti put tool Kalian tinggal klik ini aja Replace Replace Nah, di sini ada Free Big maupun Pexel Jadi kita tidak perlu Repot-repot lagi Cari Ini ya Cari gambar Pilih aja Klik gitu langsung Di sini ganti Enak sekali bukan Oke Kalian juga bisa Merubah warnanya Pada bagian Atasnya ini ya guys Nah, di sini ada warna Kalau ini di klik Maka nanti Kita bisa Merubah warna Dari presentasi Yang kita buat tadi Seperti ini Oke Lalu Kita juga bisa Melakukan presentasi Dengan cara Klik present ini ya guys Kalian klik aja Maka Langsung bisa digunakan Untuk presentasi Seperti ini Oke Keren ya Tekan tombol escape Atau Close tadi Untuk menutup Halaman presentasinya Nah Kita juga bisa Melakukan download Untuk file-nya ini Klik download Seperti ini Nah Di sini kita bisa Download beberapa Bentuk file Yang pertama adalah PNG 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 P.B.Ground Atau gambar transparan JPEG Sama PDF Loh Ini PPT-nya Tidak ada guys Tidak usah takut Kalau misalkan Di sini memang Untuk PPT Tidak ada ya guys Nah Kita perlu sedikit Melakukan trik Agar kita bisa Menemukan file PPT-nya Yaitu Gimana caranya Kita download dulu PDF-nya ya guys Kita klik PDF Seperti ini Lalu Klik Download Nah Dan tunggu Prosesnya Sampai selesai Oke Kalau sudah selesai Sekarang kita coba Lihat Ini Dapat kita ketahui Bahwasanya File yang Sudah jadi tadi Terdownload Dalam Bentuk PDF Nah Lantas selanjutnya Kita akan meminta Bantuan I love PDF Ya guys Nah Di I love PDF Ini kita bisa Meng-convert PDF menjadi PowerPoint Ketika jadi Google I love PDF Seperti ini Nah Kalian pilih Yang ini Nah PDF seperti ini Nah Saya itu Kalian pilih Yang PDF Ke PowerPoint Pilihan ini ya guys Lalu Pilih file PDF Misalnya itu Kalian Pilih file Tadi Bipik ini ya Open Lalu Tunggu Konversi Ke PPT Kita tunggu Prosesnya Sampai selesai Oke Dan sudah jadi Sekarang kita Perlu melakukan pendudutan Klik Unduh PowerPoint Oke Maka Akan langsung Terdownload Ini ya guys Oke Setelah itu Kita Open Atau kita Buka Dengan Microsoft PowerPoint 365 Atau Punya Kalian Menyusahkan lah ya 2019 Ataupun Versi lainnya Tidak masalah Oke Seperti ini Setelah itu Kalian klik Enable Editing Ya Klik Enable Editing Maka Akan muncul Seperti ini Ya Ini Sudah Benar-benar PowerPoint Biar Lebih Bagus Kita Perlu Menambahkan Efek Transisi Ya guys Pilih Transisi Transisi Ya Setelah itu Kalian pilih Transisi Yang kalian Suka Misalkan Disini Saya Saya Pakai Transisi Mob Setelah itu Saya Pilih Efek Option Coba Karakter Ya guys Karakter Nah Kalau Sudah Kalian klik Apply To All Apply To All Oke Dan Sekarang Kita Coba Lihat Hasilnya Seperti Ini Oke And Kalau Misalkan Ini Kurang Oke Coba Object Blue To All Kita Coba Preview Dan Kalian Bisa Melakukan Penambahan Lainnya Ya guys Oke Ini Sebenarnya Bagus Tinggal Kita Edit Edit Tapi Tidak Usah Di Edit Sudah Oke Gambar Kadang Kadang Ketika Presentasi Tidak Harus Animasinya Bagus Oke Itu Guys Untuk Video Kali Ini Gimana Menurut Kalian Kira Kira Pekerjaan Kalian Semakin Mudah Atau Tambah Sulit Tulis Di Kolom Komentar Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Oh Ya Ini Mumpung Masih Gratis Segera Kalian Coba Guys Ya Mumpung Masih Gratis Nanti Bisa Bisa Kalau Update Nanti Bisa Berbayar Masih Gratis Cepat Segera Kalian Coba Biar Nanti Kalian Ikut Merasakan Enaknya Menggunakan EA Ini Sampai Jumpa Di Video Selajar Semoga Bermanfaat Alkualam Wassalamualaikum Warahmatullahi